hai sobat semua assalamualaikum jumpa lagi di dapur ayami kali ini saya akan berbagi resep ide jualan lauk matang oseng pare ikan teri tanpa pahit yang bikin boros nasi mau tahu cara pembuatannya ditonton dan disimak video yang sampai selesai ya supaya tidak ada resep-resep yang terlewat dan jangan lupa subscribe like komentar disini saya sudah siapkan tiga buah batang pare yang ukurannya agak besar tapi ini pare nya sudah saya iris tipis-tipis seperti ini dan untuk ketebalannya disesuaikan selera saja mengirisnya dan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa pahitnya ini ini pare nya mau saya beri garam ini saya memberi garamnya kurang lebih 3 sendok teh setelah itu ini pare nya mau saya remas-remas dan remas-remas pare nya hingga layu dan mengeluarkan air nah jika sudah lemas pare nya seperti ini dan juga sudah mengeluarkan airnya kemudian ini pare nya mau saya cuci dan bilas dengan air bersih nah ini pare nya sudah dibilas dan cuci dengan air bersih kemudian ini pare nya sudah saya tiriskan dan sedikit agak diperas tapi tidak terlalu kering memerasnya kemudian ini pare nya mau saya sisihkan dulu selanjutnya saya akan menyiapkan bumbu irisnya ini saya sudah siapkan 7 buah cabai hijau ini cabai hijaunya mau saya iris-iris halus dan jika suka pedas bisa ditambahkan cabe rawit merah dan ini cabe rawit merahnya mau saya iris-iris halus setelah itu iris-iris juga bawang merahnya lalu iris-iris juga bawang putihnya lalu iris-iris juga bawang putihnya dan untuk bumbu tambahan ini saya menambahkan 3 lembar daun salam kemudian ini bumbu irisnya mau saya sisihkan dulu selanjutnya saya akan siapkan ikan teri nya ini saya sudah siapkan ikan teri jengki nya ini ikan teri jengki nya sudah saya cuci bersih dan juga sudah ditiriskan kemudian ini ikan teri nya mau saya goreng dan ini saya sudah siapkan wajan nya lalu beri secukupnya minyak goreng untuk menggoreng ikan teri nya dan tunggu hingga minyaknya panas dulu dan jika sudah panas kemudian masukkan ikan teri nya setelah itu goreng ikan teri nya hingga matang dan agak kering nah ini ikan teri nya sudah matang kemudian mau saya angkat dan tiriskan kemudian ini ikan teri nya yang sudah digoreng mau saya sisihkan dulu dan ini minyak yang bekas goreng ikan teri nya tidak saya buang tapi mau saya gunakan kembali selanjutnya tumis bawang merah dan bawang putihnya hingga harum nah ini bawang merah dan bawang putihnya sudah harum kemudian masukkan cabai nya dan masukkan juga daun salamnya lalu tumis kembali hingga cabai nya sedikit layu dan jangan lupa tambahkan juga garam penyedap dan gula putih kemudian aduk kembali dan tumis cabai nya hingga cabai nya benar-benar layu nah ini cabai nya sudah layu kemudian baru masukkan sayur pare nya berikut teri yang sudah digoreng tadi setelah itu aduk kembali hingga semuanya bercampur rata dan untuk sayur oseng pare ini saya tidak menambahkan air ya setelah itu dimasak dan sambil diaduk seperti ini hingga pare nya matang nah ini pare nya sudah matang dan bisa dikoreksi rasa jika masih kurang rasa asinnya atau bumbunya bisa ditambahkan kembali dan bisa dilihat hasilnya seperti ini ini warnanya cantik banget masih hijau dan segar padahal ini sayur nya sudah matang kemudian mau saya matikan api nya setelah itu diangkat dan tempatkan ke dalam wadah agar sayur pare nya tidak berubah warna dan jika akan dijadiin ide jualan bisa ditempatkan ke dalam wadah tapi tunggu hilang dulu uap panasnya dan sayur pare ini rasanya enak banget ini dijamin bikin boros nasi dan jika akan dijual bisa ditempatkan ke dalam wadah tinwall seperti ini nah ini oseng sayur pare ikan teri nya sudah siap dikemas dan dijual dengan harga disesuaikan saja dengan porsinya nah selamat mencoba semoga bermanfaat jumpa lagi di video selanjutnya bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax